Pemirsa Indeks Pemberdayaan Perempuan di Jabar belum maksimal, karena Pemprov Jabar bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuka pelatihan vokasional Sekolah Perempuan Jabar 2024 dan West Java Women Empowerment CAANG. Menurut Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suyatman, saat ini Indeks Pemberdayaan Perempuan Jawa Barat belum optimal. Hal tersebut berdasarkan tiga indikator yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen baru mencapai 22%, perempuan sebagai profesional 43%, dan sumbangan pendapatan perempuan 29%. Sekda menyatakan hingga akhir RPJPD pada Desember 2025, pihaknya berupaya mengakselerasi penguatan ekonomi perempuan. Hal tersebut karena dengan menguatnya ekonomi perempuan berbagi permasalahan seperti angka kemiskinan, pengangguran hingga stunting pun dapat dientaskan. Pelatihan vokasi diawali dengan melatih dua orang perempuan di tiap kecamatan di Jawa Barat yang berjumlah 625 kecamatan. Mereka ditargetkan bisa melatih 10 orang perempuan di tiap desa. Dengan begitu ditargetkan akan ada 60 ribu perempuan berdaya di Jawa Barat pada tahun 2025. Nah kebetulan kami, Pemimpinan Provinsi Jawa Barat, Pak Benur, yang menyampaikan pentingnya pemerintah perempuan dan pentingnya peningkatan ekonomi keluarga. Perempuan kan salah satu penopang keluarga. Dalam satu sisi seperti itu, kami konsen untuk menyatakan pendapatan keluarga. Tentu harapannya berdampak terhadap penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran, dan pasti akan berdampak juga kepada stunting karena pada saat pendapatan yang baik, maka probabiliti keluarga untuk membeli makanan kegizi saya kira akan meningkat. Sementara itu, PLT Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA Rini Handayan yang menyatakan, program ini merupakan bagian dari kerjasama Kementerian PPPA dengan Pemerintah Republik Korea Selatan dalam rangka pemberdayaan perempuan. Model program ini akan dikembangkan untuk berbagai daerah lainnya di Indonesia dan dikerjasamakan dengan berbagai negara lainnya. Karena Kementerian Pemberdayaan Perempuan perlu mengenakan dengan Pemerintah Republik Korea dalam upaya pemberdayaan perempuan. Jadi dengan siklus tadi, kalau perempuan sudah berdaya, dan ini memang mandat dari Bapak Presiden kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan, saya itu memberi bahwa fenomena yang selama ini terjadi itu hampir penyebab bulunya itu adalah masalah ekonomi. Maka pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kewirausahaan perempuan, tapi tidak hanya di sisi ekonomi, tapi bagaimana dia juga memiliki perspektif gender. Jadi tadi tahu dengan dirinya apa yang mau dicapai dan bagaimana cara mencapai ini. Ini tentu kita harus bantu. Sekda Jawa Barat menambahkan untuk pemberdayaan perempuan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan BJB dan Bang Himbara, agar pemberdayaan tersebut berkelanjutan. Skema pembiayaan akan diberikan subsidi bunga pada kredit yang diberikan, sehingga lebih ringan dan menggairahkan ekonomi perempuan, terutama usaha super mikro.